ini tutorial mengenai cara ganti benang tanpa potong benang jadi benangnya dibawa ini contohnya untuk 2 baris 4 baris 6 baris jadi ada 2 cara yang pertama hanya dibawa yang kedua dibawa dan dililit contohnya ini kalau untuk 2 baris tidak terlalu masalah benang dibawa juga tetap tidak terlalu jauh sedangkan kalau sudah untuk 4 baris benang hanya dibawa tanpa dililit itu jaraknya jauh lalu ini contoh yang baris pertama dibawa baris ketiga dililit seperti ini jaraknya jadi tidak terlalu jauh ini untuk 6 baris kalau hanya dibawa jaraknya jauh tapi ini dibawa dililit dan dililit jadi baris 1 dibawa baris ketiga dililit baris kelima dililit untuk baris pertama cara untuk bawa untuk bawa benang ini kita sekarang mau jalan dengan merah benang abunya cukup dibuang aja keluar atau ditaruh di depan benang yang mau jalan di belakang ini contohnya pakai garter tapi juga bisa di untuk stokinet jadi kalau stokinet kan benangnya keluarnya di belakang disini cukup aja bawa ke depan karena ini hanya dua baris lalu ganti warna jadi kita juga cukup bawa lagi jadi cukup bawa benang merah ke depan lalu jalan dengan menang abu jadi gak ada proses untuk dililit biasanya pasti kendor tapi jangan terlalu ditarik karena nanti jadi apa ya jinjet lah gitu bahasanya kanan kirinya kita lihat disini ya kalau dibawa untuk dua baris gak terlalu masalah gak ada seperti ini yang jaraknya jauh sekarang kita coba untuk kalau per empat baris ini baris pertama saya mau jalan warna merah jadi benang abu di depanin sama seperti biasa kita sebutnya dibawa hanya dibawa tanpa ada lilit nah ini udah baris kedua sekarang saya mau masuk bawah baris ketiga untuk baris ketiga ini kalau hanya dibawa kan jauh nanti berarti ditinggalin ini dililit caranya benang merah masuk ke bawah benang abu lalu ditarik ke atas jadi ada proses dililit disini lalu dibawa ke atas kita jalan lagi dengan benang merah jadi kalau di belakang kelihatan benang abunya benang abunya ini ke bawah jadi udah dililit ya udah beres baris keempat sekarang saatnya untuk baris kelima baris kelima karena mau dibawa lagi jadi harus dililit lagi benang merah jalan lagi ke bawah untuk bawa benang abu jadi ke bawah seperti ini terus dikerjakan lagi jadi sebenarnya hanya untuk melilit membawa aja seperti ini sekarang ini udah selesai di baris ke 6 jadi kelihatan ini dibawa dibawa dililit dan ada yang dililit lagi nah untuk baris 6 warna berikutnya kita harus bagaimana ya ulang lagi ke step berikutnya stepnya dibawa baru dililit sekarang kita mengganti benang abu kalau memang dililit benang abunya gak terlalu jauh gak mulai dari sini tapi dia udah di tengah-tengah untuk mulai seperti biasa benang merah pindah ke depan kita pakai istilahnya dibawa jadi tanpa dililit disini nanti saya coba saya langsung 6 baris gimana kalau setelah abu ini tanpa dililit langsung dibawa warna merahnya ini baris kedua ini baris kedua disini yang harus saya tinggalin aja saya langsung jalan aja jadi gak usah dia papain si merahnya biarin aja nah sekarang kita udah baris ke 6 di baris ke 6 ini bisa dilihat benang merah ketinggalan banget di bawah karena gak ada saya lilit di baris ke 3 dan di baris ke 5 untuk berikutnya saya mau coba kalau di bawah cukup benang abunya dibawa ke depan benang merah di bawah ke belakang hati-hati kalau kita mau bawa cara ini karena ini jauh terutama ini cuma 6 kebayang kalau 8 atau 10 baru ganti warna hati-hati di tensionnya di tarikannya jangan sampai jangan sampai dia terlalu tarik nanti kanan kirinya gak imbang nah kelihatannya disini ini benang yang selalu ada lilitnya sedangkan ini benang yang hanya di bawah kalau tensionnya gak bagus dia bakal longgar-longgar kelihatan dari depan jadi cara mana yang mau dipilih sebenarnya terserah gimana bawahnya apalagi kalau misalnya bawa beberapa warna sekaligus ini kan cuma 2 misalnya 3 biasanya sih agak kelihatan disininya cara ini berlaku juga untuk stockinette bisa dipakai untuk stockinette kebetulan ini garter karena untuk aging kepikinannya untuk hanya untuk lebih aging kanan kiri terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan happy knitting kelihatan